Halo Sobat Militer, kali ini kita akan membahas buah teknologi canggih dari jet tempur Rafale yang katanya sedang diincar negara kita bos, yaitu teknologi spektra sistem jammer canggih di jet tempur Rafale. Sukhoi Su-35 dan Dasut Rafale adalah dua jenis jet tempur yang diidamkan oleh Indonesia saat ini. Meski mendatangkan keduanya terasa berat, namun Mesir adalah contoh sebagai satu-satunya negara yang saat ini telah mengoperasikan kedua jet tempur tersebut. Lantaran punya dua produk superior, maka Angkatan Udara Mesir bisa mendapatkan kesempatan untuk mengadu kemampuan antara dua jet tempur twin engine itu. Dilansir dari Indomiliter.com, meski belum dapat dikonfirmasi kabarnya peristiwa di atas telah terjadi. Situs idrw.org menyebut bahwa di dalam sebuah latihan udara, disimilar air combat training Rafale F-3R berhasil melakukan jamming pada Su-35. Saat itu disimulasikan duel antara kedua jet tempur itu yang melibatkan perangkat peperangan elektronika atau electronic warfare. Rafale melakukan jamming tanpa dukungan perangkat eksternal atau port, melainkan mengandalkan apa yang disebut sebagai spektra. Spektra atau disebut sebagai Self-Protection Equipment to Counter Treats for Rafale Aircraft adalah perangkat peperangan elektronika yang dirancang terintegrasi atau boot-in pada Rafale. Atau bisa disebut sebagai Integrate Self-Protection System. Spektra merupakan hasil rancangan dari dua perusahaan asal Perancis, yaitu MBDA System dan Thales. Akibat dari jamming spektra, kabarnya radar pesa atau pasif elektronikalis scan area di Su-35 mengalami blend beberapa kali. Dengan aksi jamming tersebut, maka Rafale dengan mudah dapat mengunci Su-35. Wah-wah-wah, teknologi ini bisa membutuhkan jet tempur sukoi sekaligus ya, bos. Disebutkan bahwa spektra dipersiapkan sebagai elemen bertahan Rafale terhadap ancaman di udara dan permukaan. Terintegrasi penuh di dalam pesawat, spektra memberikan kemampuan peringatan ancaman multispektral terhadap deteksi radar, rudal, dan laser lawan. Tanpa menyebutkan spesifikasi, dikatakan bahwa spektra dapat melakukan deteksi jarak jauh, identifikasi, dan lokalisasi ancaman. Serta memungkinkan pilot untuk langsung memilih langkah-langkah defensif yang paling efektif berdasarkan kombinasi dari aksi radar jamming, inframerah atau radar decoing, dan manuver mengelak. Nah, sensor spektra ditempatkan di beberapa sudut pesawat, memungkinkan bagi pilot untuk secara akurat menemukan beragam ancaman dan menghindarinya, atau menargetkannya untuk dihancurkan dengan amunisi berpemandu. Nah, bagaimana menurut kalian sebagai para pengamat militer abal-abal? Sudah pantaskah Indonesia akan membeli jet tempur rafal buatan Perancis ini dengan segala teknologi canggihnya? Oke, cukup sekian video kali ini. Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya, bos. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam